Alhamdulillah! Pria tenggelam di sungai saat hendak mandi dan sholat suhur. Isak tangis keluarga MH langsung pecah saat mendapati tubuh pria berusia 54 tahun ini ditemukan dalam kondisi tak bernyawa. Tidak ada hal satu jam sebelumnya, korban dalam kondisi sehat dan bermaksud mandi di sungai sebelum menunaikan ibadah sholat suhur. Pria parubaya ini dicuda hanyut dan tenggelam di sungai Kalundang, Labuan Batu. Warga Medan ini diketahui tengah berkunjung ke rumah saudaranya dan kurang memahami kondisi sungai. Meski demikian, korban tetap bersepukuk terjun. Namun, usai terjun, korban tak terlihat lagi. Seorang kerabat yang menyaksikan kejadian ini mulai panik dan meminta bantuan kepada warga sekitar. Warga pun kemudian beramai-ramai melakukan pencarian dan menemukan jasad korban sekitar 3 meter dari lokasinya terjun. Setelah dievakuasi, korban sempat dilarikan ke rumah sakit namun telah dinyatakan meninggal dunia. Jasad korban pun kemudian dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan di Medan.